Komisi Pemilihan Umum melakukan publik desain surat suara untuk Pemilihan Umum 2019. Rencana Jatuh Surara Pemilu 2019 berbeda dari Pemilu 2014 dalam segi desain karena menampilkan logo partai-partai pegusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Uji publik yang berlangsung di Gedung KPU Jakarta Pusat dihadiri seluruh partai politik peserta pemilu, perwakilan LSM dan pemberhati pemilu. Nantinya desain surat suara Pemilu 2019 meliputi pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota serta pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam rancangan baru ini terdapat perubahan desain surat suara pemilu presiden. Desain terbaru nantinya menampilkan logo partai-partai pegusung pasangan presiden dan wakil presiden. Sementara pada pemilu sebelumnya hanya tercantum foto pasangan calon presiden dan wakilnya. Tidak hanya ukuran surat suara pil pres 2019 pun berbeda. Jika pada pres 2014 surat suara dibuat dalam ukuran 18 x 23 cm, maka pil pres 2019 berukuran 18 x 28 cm atau 5 cm lebih panjang dari sebelumnya. Banyak yang bisa dipertimbangkan karena tentu kita harus memperkecil peluat jadinya, kesalahan pemilih untuk menggunakan heknya, salah mencoblos atau surat suara dicoblos rusak. Jadi saya kira masukan-masukan beberapa itu...